Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, Sobat Maya pernah nggak pas lagi jalan-jalan keluar kota atau mungkin jalan di tol nih, lihat petugas pakai alat seperti ini? Nah, alat tersebut bernama Theodolit. Theodolit sendiri adalah alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur ketinggian tanah dengan pengukuran sudut vertikal dan horizontal. Nah, biasanya Theodolit ini dipakai di pekerjaan yang membutuhkan pengukuran tanah, lalu pemetaan, dan juga pekerjaan bangunan. Loh, 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 tempoh hari belajar tentang IPA. Kok hari ini malah belajar tentang alat ukur optik? Eits, tenang-tenang Sobat Maya. Jadi, tadi adalah topik pembuka untuk perusahaan yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu PT Geoprima Solusi. PT Geoprima Solusi ini sebentar lagi akan IPO di bursa kita, dan nantinya akan listing dengan kode tiker GPSO. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi PT Geoprima Solusi, atau nantinya lebih gampang saya sebut dengan GS, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mesin, peralatan, dan alat ukur optik. Theodolit yang saya sebutkan di awal, itu adalah salah satu produk yang dijual oleh GS ini. GS sendiri didirikan pada tahun 1997, dengan kantor yang berlokasi di Kelapa Gading. Selain Theodolit, GS juga menyediakan UIV Solution, Total Station, dan juga RTK Receiver. Nah, produk yang dijual oleh GS ini diimpor dari China, langsung oleh produsennya, yaitu South Group. Jadi, posisinya GS ini adalah agen tunggal untuk produknya South Group di wilayah Indonesia. Customer dari GS ini, mostly adalah perusahaan konstruksi, antara lain Adikarya, Utama Karya, Wika, PLN, dan lain sebagainya. Oke, tadi adalah sekilas mengenai backgroundnya GS. Nah, sekarang coba kita lihat ya, pemegang sahamnya itu siapa aja sih? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, pemegang saham dari GS ini, semuanya itu adalah individu. Dengan kepemilikan terbesar, dimiliki oleh Karna Di Margaka, sebesar 70% saham. Lalu nanti setelah IPO, akan berubah menjadi 52,5%. Lalu ada juga Suriwati Tamin, itu sebesar 10%, lalu nanti akan menjadi 7,5% setelah IPO. Lalu ada Priscila Pikananda, itu juga 10%, lalu akan berubah menjadi 7,5% setelah IPO. Dan terakhir adalah Axel Tobias Joel, sebesar 10%, yang nantinya akan berubah menjadi 7,5% setelah IPO. Nantinya, sebesar 25% dari modal yang ditempatkan dan di-store penuh, atau sebanyak-banyaknya, Rp. 166.666.600 lembar saham yang akan dilepaskan kepada masyarakat. Harga penawaran dari IPO ini berkisar antara Rp. 175.000 hingga Rp. 180.000, sehingga nantinya dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya Rp. 29.999.988.000. Nantinya, dana IPO ini akan dipergunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah belanja modal. Dengan rincian, sekitar 30,61% akan dipergunakan untuk pembelian aset berupa ruko dari pihak terafiliasi. Lalu, sekitar 36,74% akan dipergunakan untuk lidar optik atau Light Detection Enraging yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Nah, jadi untuk pembelian ini akan dipergunakan oleh perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran. Lalu, tujuan yang kedua akan dipergunakan sebagai modal kerja dengan perincian sekitar 20,41% akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu UAV atau pesawat tanpa awak. Pembelian UAV ini adalah sebagai persediaan yang akan dijual oleh perseroan. Lalu, sekitar 12,24% akan dipergunakan untuk biaya pemasaran, promosi, dan iklan serta sewa kantor perwakilan. Ehm, jujur ya, saya agak kurang srek dengan tujuan penggunaan dana IPO ini. Penggunaannya itu hanya untuk tujuan mempertahankan bisnis, bukan untuk mengembangkan bisnis. Apalagi di sini ada transaksi afiliasi juga, yaitu pembelian rukum milik direktur utamanya dari PTGS ini. Walaupun transaksi ini udah diaudit dan hasilnya itu wajar, tapi saya pribadi nggak srek sih. Seharusnya di masa pandemi seperti ini, penggunaan dana lebih diperuntukkan untuk pengembangan bisnis daripada membeli aset yang kurang produktif. Memang akan mengurangi beban sewa nantinya, tapi menurut saya, hal ini nggak krusial dilakukan untuk saat ini. Oke, walaupun penggunaan dana IPO-nya ini kurang memuaskan, coba kita gali informasi lainnya ya. Berikut adalah jadwal IPO-nya. Jadi, masa penawaran ataupun book building-nya ini akan berlangsung dari tanggal 9 Agustus hingga 13 Agustus 2021. Ini bener-bener pendek banget. Kalau misalnya kemarin kita bahas MCOL, itu proses book building-nya lama banget. Ini malah kebalikannya, sobat maya. Ini cepat banget. Lalu nanti masa penawaran umum ataupun offering-nya itu pada tanggal 27 Agustus hingga 1 September 2021. Lalu nantinya akan listing di bursa itu pada tanggal 3 September 2021. Jadi nantinya, bagi sobat maya yang menonton video ini di atas tanggal 13 Agustus, jangan khawatir. Masih ada kesempatan untuk meng-order ataupun membeli saham ini pada saat masa offering. Tapi sebelum membeli ataupun melakukan order, ada baiknya sobat maya nonton dulu video ini sampai habis agar ada bahan pertimbangan nih. Apakah mau membeli saham GS ini atau enggak? Nah, bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan pula waran seri 1 dengan rasio 1 banding 1. Jadi kalau misalnya nanti penjataannya kita dapat 100 lot saham, itu kita juga akan mendapatkan 100 lot waran. Nah, bicara tentang waran ini, ada hal menarik yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah waran seri 1 yang diterbitkan ini adalah waran pendek. Maksudnya gimana sih waran pendek itu? Nah, kita lihat jadwal untuk warannya GS ini ya sobat maya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di sini sobat maya, proses pencatatan waran di BEI itu adalah tanggal 3 September 2021. Jadi bersamaan dengan IPO-nya ya. Lalu nanti masa perdagangannya itu adalah dari 3 September 2021 hingga 30 Agustus 2022. Sedangkan periode pelaksanaan warannya adalah dari tanggal 3 Maret 2022 hingga 2 September 2022. Jangka waktu penembusannya hanya 6 bulan. Nah, karena hal ini, makanya dia disebut dengan waran pendek. Karena memang jangka waktu penembusannya itu pendek. Lalu hal kedua yang bisa kita perhatikan adalah harga tebus waran ini di harga 250. Jadi kalau misalnya kita melihat harga IPO-nya antara 175 hingga 180, harga tebusnya di 250 ini tergolong murah sobat maya. Karena jika bisa 2 kali arah aja, itu harga induknya udah melewati harga tebus waran. Jika nanti semua waran ini ditebus, maka GS itu akan mendapatkan dana segar sebesar Rp41.666.650.000. Nilai ini lebih besar dari dana yang akan didapatkan pada saat IPO. Biasanya waran pendek itu memang diperuntukkan untuk ditebus nih sobat maya. Tapi apakah perjalanannya selalu mulus? Jika kita lihat 2 saham dengan waran pendek, ternyata perjalanannya itu nggak mulus. Kita ambil contoh BBSS dan juga cash ya. BBSS sendiri pada saat IPO itu sempat arah 2 hari. Lalu hingga akhirnya turun terus dan sekarang bertengger di harga Rp50.000. Lalu cash yang ada di papan akselerasi itu arah sampai 3 hari, lalu turun, dan kemudian melanjutkan kenaikannya hingga melebihi harga tebus. Tapi pada saat waktu pelaksanaan tebus, itu harganya malah dibawah harga tebusnya. Sehingga pada akhirnya ya emang nggak bertahan di atas harga tebusnya ya. Jadi menurut saya baik BBSS ataupun cash itu nggak berhasil untuk membuat investor menebus warannya. Jadi apakah nanti pihak GS ini akan berusaha menaikkan harga induknya melebihi harga tebus warannya? Nggak ada yang tahu kecuali GS itu sendiri. Tapi yang jelas, waran gratis ini bisa membuat IPO-nya GS ini menjadi lebih menarik. Nah, underwriter yang ditunjuk dalam IPO ini adalah NH Korindo dan juga Surya Fajar Sekuritas. Nah, kalau Sobat Maya ingat saham UVCR yang sampai saat ini udah arah 11 kali. Nah, mereka nih underwriter-nya. Jadi, apakah IPO GS ini akan sedasiat UVCR? Belum tentu. Walaupun IPO UVCR itu sukses banget, tapi NH Korindo dan juga Surya Fajar ini lumayan sering nge-prank loh Sobat Maya pada saat IPO. Nge-pranknya gimana? Ini saya kasih lihat beberapa contoh. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa daftar saham yang dibawa IPO oleh NH Korindo Sekuritas dan juga Surya Fajar Sekuritas. Saya akan bahas beberapa aja. Kalau misalnya saham bank, Sobat Maya udah tau lah ya betapa fenomenalnya saham bank ini. Nah, di sini saya akan ambil 2 contoh dari NH Korindo, yaitu Enzo dan ILS. Lalu dari Surya Fajar Sekuritas, saya juga ambil contoh 2, yaitu Unique dan juga Sebat. Nah, saya ambil contoh dari Enzo dulu ya Sobat Maya ya. Nah, jadi Enzo ini, hari pertamanya itu arah. Lalu hari kedua dan seterusnya itu dibawa turun terus sampai saat ini bertengger di harga 50. Lalu ILS. ILS ini sempat arah 4 hari. Lalu kemudian dibawa ARB terus-terusan hingga sempat mencapai harga 50. Lalu kita coba lihat Unique ya. Unique ini adalah saham pertama yang listing melalui EIPO. Saya ingat banget, dulu waktu penjatahan itu cuma dapat 2 lot aja. Nah, jadi hari pertama listing, ini Unique, itu arah. Lalu hari kedua, sempat arah, tapi akhirnya kemudian turun. Dan di hari ketiga dan seterusnya, itu ARB terus-terusan. Lalu kita lihat Sebat. Hari pertama listing, Sebat ini arah Sobat Maya. Lalu hari kedua, sempat arah. Lalu kemudian dibawa turun terus-terusan. Hingga itu udah nyelem, diangkat lagi, tinggi banget diangkatnya. Lalu turun lagi, diangkat dikit, terus akhirnya turun, sampai sekarang bertengger di 50. Nah, persamaannya apa di antara 4 saham tersebut? Persamaannya adalah, 4-4-nya itu sempat diangkat tinggi, lalu kemudian dihantam turun terus-terusan Sobat Maya. Nah, kalau misalnya udah dihantam, itu biasanya kalau kita mau keluar, itu sulit Sobat Maya. Nah, makanya Sobat Maya di IPO-nya GS ini harus hati-hati juga. Apakah IPO GS ini nantinya akan di-prank? Mari kita lihat sama-sama nantinya ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Jadi, dari sisi total aset, dari tahun 2018 hingga ke 2020, itu selalu bertumbuh. Sayangnya, yang banyak bertumbuh itu adalah aset tidak lancar. Sedangkan aset lancarnya itu malah mengalami penurunan nih Sobat Maya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh piutang usaha yang sejalan juga dengan penurunan pendapatan perseroan. Nah, lalu kita lihat dari sisi ekuitas nih Sobat Maya. Di sini ada hal yang lumayan fantastis sih. Dari tahun 2018 ke tahun 2020, ekuitasnya itu meningkat tajam. Hal ini karena adanya penambahan laba usaha pada tahun 2018, juga ada penambahan modal di tahun 2019 dan 2020. Apakah ini sebuah kebetulan? Ekuitasnya naik tajam beberapa waktu menjelang IPO. Hmm, daripada sibuk mikirin hal ini, coba kita lanjut aja ya melihat laporan laba ruginya. Nah Sobat Maya, pada tahun 2018, perusahaan itu masih membukukan laba sebesar 12 miliar. Lalu meningkat di tahun 2019 menjadi 13 miliar. Dan pada tahun 2020, ternyata perusahaan membukukan kerugian sebesar 1,2 miliar. Kita udah bisa tebak lah ya, kenapa GS ini di tahun 2020 itu malah membukukan kerugian. Yep, betul banget. Hal ini karena terdampak oleh COVID-19. Jika kita lihat pendapatan usaha dari tahun 2019 ke 2020, itu drop-nya parah banget Sobat Maya. Lebih dari 50%. Karena memang ya, custom-nya GS ini hanya kalangan tertentu, ataupun sektor tertentu. Nah coba nih ya, contohnya kayak kita. Gak mungkin kan, kalau gak ada angin, gak ada hujan, kita tiba-tiba beli teodolit untuk pasang di rumah. Ataupun untuk jadi cadangan di rumah. Kan gak mungkin ya. Nah, jadi sepertinya beberapa waktu ke depan, GS ini sepertinya akan kesulitan sih ya, untuk perkembangan bisnisnya, ataupun mempertahankan bisnisnya. Oke, udah banyak hal yang kita bahas dari tadi. Akhirnya kita sampai juga ke bagian kesimpulan nih Sobat Maya. Kesimpulan yang pertama adalah, baik dari sisi kinerja ataupun prospek masa depan, menurut saya GS ini gak menarik. Tujuan IPO-nya aja itu untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Lalu di tahun 2020 juga membukukan kerugian, dan kemungkinan besar di 2021 ini, juga akan membukukan kerugian. Lalu kesimpulan yang kedua adalah, underwriter-nya dari GS ini adalah NH Korindo dan juga Surya Fajar Sekuritas. Besar harapan bahwa GS ini akan dibawa arah pada hari pertama. Tapi, saran saya nih untuk Sobat Maya, jangan greedy. Jika udah gak berhasil tutup di harga arah, mending langsung di-take profit aja deh. Bagi yang bisa pantengin saham ini pada saat jam bursa, nah itu bagus tuh. Bagi yang gak bisa, jangan lupa pasang stop loss ketat. Nah, bagi yang gak bisa mantau saham ini, lalu gak tau juga fitur stop loss itu gimana, cara makanya gimana, better jangan beli deh saham IPO GS ini. Soalnya, kalau misalnya nih, udah ARB ya Sobat Maya ya, wah kejam deh. Kita tuh bisa dibawa nyangkut berhari-hari, sampai kerugian itu udah menjadi hal yang pasti. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah, bersamaan dengan IPO ini, akan diterbitkan pula waran seri 1 dengan rasio 1 banding 1. Nah, hal ini sangat menarik ya. Apalagi ini adalah waran pendek, yang tujuannya itu memang dibuat agar investor mau tebus. Nah, kesimpulan terakhir adalah, seperti pada IPO sebelumnya, saya akan tetap membeli IPO-nya GS ini. Karena memang potensi reward-nya itu lebih besar daripada resikonya. Terlebih, karena ini IPO-nya itu harganya di bawah 200 perak, maka arah hari pertama itu bisa di 35%. Sementara worst case-nya adalah, saya tuh minus 7%. Dan tentunya, saya udah siap banget dengan resiko tersebut. Skenario saya untuk GS ini adalah kurang lebih mirip antara Enso, ataupun Sebat. Bisa jadi, harga induk itu akan di-maintain di atas harga tebus suaranya. Namun, saya nggak akan berspekulasi lebih jauh. Saya hanya akan menggunakan momentum untuk mendulang cuan. Begitu udah nggak kuat naik lagi, yaudah akan saya langsung jual dan take profit. Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saya tentang IPO GPSO ini. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Sobat Maya. Apakah mau ikutan membeli saham GPSO ini? Atau mungkin lebih melirik saham IPO lain? Ingat, dalam periode ini, masih banyak IPO lain yang bisa diikuti. Kalau misalnya Sobat Maya nggak suka berspekulasi, lebih baik Sobat Maya ambil contohnya mungkin Heist atau Emcol yang udah kita bahas. Nah, itu prospek kedepannya masih lumayan bagus. Bagi saya sendiri, di bursa saham itu, goals-nya bukan membeli perusahaan yang baik, tapi membeli perusahaan yang bisa bikin saya cuan. Nah, Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!